Lagi ada dikabun jarum... Kompok dari anggota Master Kopi berada di Subak, Petung, Desa Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Sekarang lagi ada dikabun jarum, lupa tadi namanya desa apa, tapi di sini ada kebun jarum, ada pertaniannya terintegrasi. Lagi itu ada, kayak tadi aku bilang, jarum, ada kopi, terus penitik beratannya lebih kopistik, bukan juga jarum. Dan katanya, menurut kabar, dan menurut, aku sok-sok aja lewatnya di sini-sini ya, menurut penelitian dari Jember, Dinas Pertanian Jember kali ya, itu rasa kopi di sini itu kayak lemon. Gwondering kayak gimana ya, ini rombongan lagi... Menyusuri kebun. Ini rombongan. Ini rombongan. Ini rombongan. Ya. Ya? Tidak? Tuh. Di program. Eh... Ya. Aku kan Doran The Explorer. Beracun. He. Tidak.'' Eh... Siapa yang izinin? Kok APRIL doangnya yang dikasih sih... kita cobain jadi itu jeruk buah apa jeruk sankis kayeng situ kalau tadi yang pak bos itu jeruk peras nah ini aku cobain kalau yang tadi itu jeruk peras ya Amsyong ini bunga kopinya lagi berbunga yang lain nyari kopi yang itu nyari jambu dapat jambu pohonnya pohon jambunya di belakang subur enak semoga tidak berular eh berulat berulat ngerai kopinya masih banyak banyak bunganya bunga bunga bagaimana? kak keliatan asap jeruknya 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 aneh banget kenapa? asem pahit aku udah habis satu sebuah doyan nih jeruknya 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 asem pahit tapi aku kok doyan ya kayak berasa jamu enak sih pak pak minta jeruknya ya iya iya ambil aja orangnya lagi pergi tuh jeruknya bunyik banget mana lagi? kalau keliatan ya oh ini aku berjalan di tengah kebun jeruk hmm ada yang udah mateng ada yang masih kecil-kecil ada wuh ini keren banget sebenernya so wonderful lihat wooo keliatan ngambil foto jadi nih yang di sebelah sini nih baru kebun kopinya ini kebun kopinya nih nih jeruknya tadi sih udah minta izin kata bapaknya boleh aja diambil ambil satu ya wuh dapet dapet jeruk satu katanya jeruknya organik enak enak mari kita lanjut and so this is yang tadi gua ambil hahaha lupa tadi rasanya enak hmm apa ya slightly asemnya manisnya juga slightly ini kita mau menuju ke tempat menikmati kopi kopi arab kopi arab kintamani one one of seven wuuu kok gua jadi kayak niru sih kopi kintamani itu salah satu dari tujuh kopi terenak di indonesia aku udah pernah nyobain yang baliem ponosobo no no baliem lembah baliem papua baliem ponosobo toraja pasti karena suami seorang toraja nyam nyam ini ini nah kayaknya berarti boleh ya kot oleh yuk yuk hahaha ini kopinya ini kopinya ini bandungnya ada kopi dua kata kata wakernya berapaan kalau kata orang Eropa itu yang berkunjung ke sini ee pertani itu menyiksa luaknya karena memberi makan luak kopi dan mereka memanfaatkan bijinya yang lain pada menikmati udah yang makan peace kita mukbang ini ini kopinya ini kintamani kopi kintamani juga penikmat aroma kopi dan tanpa gula backlight mbak kita gimana biar gak backlight ini hubung yang aneh kita di open area open house ya kalau open house kita turma presiden wakil presiden aja open rekening aku mau ini pahitnya asal karena ini robusta kalau arabica ini sudah mantap juga ini arabica arabica kintamani dan ini paling top itu bagus aku udah pernah ngerasain itu arabica to raja pasti suamiku orang sana to raja paling enak saya mau nanti kita coba kalau balim aku udah pernah nyobain itu rasanya itu kayak light banget gitu terus rasanya kayak earthy ada tanahnya gitu sebenarnya banyak sekali potensi kopi di indonesia salah satunya banyak di setiap daerah masih kopi aceh gayo tapi di sulawesi utara itu sebenarnya ada beberapa ada kopi kotamobaku ada kopi yang di gorontalo yang di bonebolamo tapi di daerah yang ketinggiannya juga lumayan tinggi dan itu sangat sangat juga enak dan sudah cuman mungkin promosi kopi itu belum oh iya belum iya secanggih toraja yang orang sekarang di setiap kedai kopi atau gerai-gerai kopi yang lepot itu semua paling pasti menyediakan kopi toraja toraja atau yang gayo yang biasanya ya kalau yang ini masih jarang-jarang oh mana ini oke biasa ada tangan masuk itu karena mau ngambil kopi kan mau ngambil kopi itu semua peniklat kopi yang datang iya datang jadi peniklat kopi iya coba ya semua sekipun kopi ya oke oke kita gak usah bangkit kita minum kopi oke oke bye ini kopi apaan gak kekeliatan ini kopi madu ini kopi madu ini kopi madu balik harganya 75 ribu aja membeli ini berarti membantu petani kopi aku beli dua buat oleh-oleh di kantor karena temen-temen karena temen-temen di kantor ku sangat suka kopi pakai pecinta kopi pakai banget kalau yang ini buat di rumah aja ini untuk suami tersinta meskipun dia tidak terlalu suka kopi yang begini dia sukanya yang merek takit takit akit belakangnya i karena dia kopi yang depannya sah dan belakangnya i itu lebih nikmat dibandingkan kopi-kopi yang biasa harganya ku? harganya ini kopi apaan? gak kekeliatan ini kopi madu ini kopi madu balik harganya 75 ribu aja membeli ini berarti membantu petani kopi aku beli dua buat oleh-oleh di kantor karena temen-temen di kantor ku sangat suka kopi pakai pecinta kopi pakai banget kalau yang ini buat di rumah aja ini untuk suami tersinta meskipun dia tidak terlalu suka kopi yang begini dia sukanya yang merek akit akit belakangnya i karena dia kopi yang depannya sah dan belakangnya i itu lebih nikmat dibandingkan kopi-kopi yang biasa harganya ku? harganya 2 ribu? 2 ribu 1 ssd karena dia istri ku kopinya mahal-mahal suaminya kopinya cuman biasa doang oke oke disiru oleh-oleh terima kasih terima kasih terima kasih